Kita akan buat titik P pada FKL dan key pada BCIH Sehingga kita bisa melihat dengan jelas seperti ini ya Setelah kita menentukan titik P dan key itu di bidang yang mana Kita buat bidang yang melalui key dengan P itu Kita buat satu bidang Caranya kita tarik garis ya di alas-alasnya ini Setelah PHM key dibuat bidang baru Maka PHM key titiknya bisa kita tarik garis Karena dia sudah satu bidang Dan ditanyanya untuk yang A itu bidang titik tembus P key pada AFLG Jadi kita buat AFLG nya dulu Nah jadi yang kita buat ini garis hijau Kita perpanjangin sampai pertemuannya itu ketemu dengan bidang di P key itu Seperti ini ya Nah perpotongan dua bidang yang hijau dengan yang merah tadi Itu kita tarik garis Nah berarti titik tembusnya ada di posisi ini Nah selanjutnya garis P key nya itu kita tarik terus Sampai ke garis yang tadi kita buat perpotongannya Jadi kita dapatkan jawabannya A seperti ini Selanjutnya yang B yaitu Kita perjelas dulu ACIG ya Kita buat garis warna kuning emas ini Nah antara bidang ACIG dengan bidang yang merah tadi Kita buat nanti perpotongannya sama Oke seperti gambar seperti ini Nah perpotongan dua bidang ini Berarti kita tarik garis Berarti tembusnya akan berada di posisi ini Jadi kalau kita tarik P key nya Berarti ketemu ya Ada di posisi ini Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax